Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman jadi video kali ini gue bakal ngebahas tentang developers note minggu ketiga kalau kata Depspike tapi menurut gue sih ini baru minggu kedua ya atau gue yang salah gue nggak tahu jadi mari kita bahas aja guys jadi untuk developers note minggu ini banyak banget poin-poin yang menurut gue ya cukup begitu menarik dan ada juga beberapa poin yang menurut gue sangat disayangkan gitu ya jadi langsung aja ya kita mulai guys dari poin yang pertama ya jadi untuk poin yang pertama ini ada peningkatan pada penguatan item ya oke langsung kita bahas yang pakai bolnya ya dengan sistem baru ini kami berencana untuk ke hanya mempunyai satu material item power up ya item power power up or ya untuk power up item selain itu metode menggunakan item untuk power up item lainnya akan dihapuskan jadi mungkin nanti ini cuma ada satu bahan yang bakal digunakan untuk bahan power up yaitu bahan item itu item power up or ya gue enggak tahu ya mungkin terserah Depspike deh apapun lah bakal kita ikutin yang penting gamenya tetap menarik ya oke dan kita bisa mengkombinasikan guys item Transcend akan dikombinasikan dengan power up item ya akan tetapi dengan sistem baru Transcend akan menjadi power up dan item akan bisa mencapai plus 10 dari nol dalam bentuk awakens oke jadi diripem ya item bakal diripem ya yang sekarang itu dia akan plus 5 awakens Dragon Slayer ya kalau setelah diripem nanti jadi awakens Dragon saya plus 6 ya oke ini apa yang berubah anjir plus 5 awakens Dragon Slayer plus 5 awakens Dragon Slayer Hai oke dari tren nah yang pesannya kan kalau yang sekarang itu jadi dari pes 5 ke pesan itu Transcend Dragon Slayer ya kalau nanti dia bakal jadi awakens Dragon Slayer beda nama mungkin ya tapi kita lihat nanti ya guys gila gue sih nah ini dia yang item grow ya hahaha kalian bayangin sekarang gila ini Dragon Seal ya awakens Dragon Seal sekarang bakal jadi barang item murahan ya dari dari item Rudy dari item Rudy item Seven Knight bisa di upgrade menjadi awakensi Dragon Seal ya atau kita sebutnya sekarang ini apa sih sebutnya ya Slayer ya Dragon Clayer ya bakal kita bisa dikombin ya gila deh Rang D Rudy Ultimate Seal di atas akan menjadi contoh ya oke sebagai tambahan awakensi item melalui power up tidak hanya melakukan rank up ke item rank C plus 10 esmon light armor status counter ya jika kalian mempunyai gold gue banyak tuh 99 juta yang cukup dan item power up or kalian juga bisa upgrade item Rudy langsung ke Rang S plus 10 Dragon Seal ya dalam satu kali peningkatan ya gila-gila berarti sekarang semua member ya bisa mempunyai Slayer ataupun item-item mahal kayak gini ya Rang S ya dari Rang D bisa jadi Rang S luar biasa ya itu yang membuat paus-paus semakin menjauh dari game Seven Knight ini game terbaik memang buat para player ya tapi sangat disayangkan juga semakin membuat paus-paus berjauhan dari game ini ya kan tidak ada yang membedakan player dan yang cash ya jadi sama ratakan ya Oke yang kedua yaitu ada penambahan sistem auto clear adventure Oke mungkin ini seperti di game Seven Knight Korea ya di game Seven Knight Korea itu udah ada ya farming ya Uto ya dulu gue udah jelasin udah pernah gue buat juga di videonya Oke kita baca di sini semua peningkatan mengetuk melalui adventure kalian bisa mendapatkan hero god bahkan ruby ya tapi walaupun kalian mempunyai kayak yang berlimpah kalian membutuhkan waktu yang banyak untuk farming ya jelas dan jika kalian tidak mempunyai waktu yang banyak maka hasil dari farming kalian akan menjadi sangat terbatas atau sedikit ya 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 ini tujuannya bagi prepare yang males ya ya males farming ruby kan kayaknya ribuan tugasnya digunakan jadi untuk mode ini kita tinggal auto clear ya dengan kunci yang kita punya berapapun bakalan selesai ya jadi tanpa harus masuk kedalam adventure kita cukup auto clear udah selesai gila sih ini ya setelah banyak rencana dan pertimbangan kami mendapatkan hasil yaitu sistem adventure auto clear yang akan menyesuaikan banyak stage adventure tanpa kalian harus memainkannya secara fisik rencana kami akan mengizinkan para pemain yang ingin menggunakan yang mereka dapatkan dari gameplay ya untuk mendapatkan hadiah melalui sistem auto clear di adventure gila sekarang udah rata-rata semua yang ada di gamesnya penat ini dengan auto 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 lama-lama jadi boring ini game ya oke jadi untuk sistem auto clear ini ya sistem auto clear tidak akan menyediakan HP hero ya jadi kalau tidak bermain auto clear di sini di adventure kita tidak akan mendapatkan HP untuk hero-hero kita ya kalau mau mendapatkan HP kita harus adventure seperti biasa tapi di sini di auto adventure ini kita bakal mendapatkan Ruby ya kita lihat aja nanti semungkinan sih seperti yang di Korea ya Oke dan poin yang ketiga poin yang ketiga smart mode dan konten lainnya dihapus ini ya yang tadi gua bilang salah satu poin yang gue nggak suka ya kalau untuk smart mode nya dihapusin nggak papa ya tapi ada poin lain yang bakalan dihapus gila itu poin favorit gue ya di game ini oke tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan akun kalian hanya dengan login tapi kami percaya bahwa smart mode tempat saja diberikan dan jumlah yang diberikan berdasarkan penjadwalan waktu sebenarnya membatasi peningkatan gila tujuannya untuk membantu mengembangkan akun mengembangkan akun dengan cara auto gimana pelajarnya mau paham tentang game nya kalau semua serba auto gila ini bingung dah serah kalian ini nih kami akan membuat event Oke untuk ada event-eventnya juga event smart mode selama dua minggu mulai dari tanggal 18 Juli tingkat kesulitan semua konten smart mode akan dikurangi sebanyak 50% Wow emang bener itu akan memudahkan pemain gila ya cocok banget sih untuk gue yang baru belah 34 ya oke selama enam minggu mulai dari 18 Juli semua item jelaskan tower rai dan tartar shop akan di diskon sebanyak 20% ini gue suka diskon pemburu diskon oke dan poin yang ketiga semua pemain yang pernah membuka smart mode akan menerima leader icon spesial dan spesial aksesoris pada 1 Agustus nah ini spesial aksesoris gue belum tahu kayak gimana bentuknya oke yang keempat hadiah tambahan untuk konten smart mode sesuai dengan penyelesaian stage paling tinggi oke berarti stage 40 yang paling tinggi ya gue belum nyampe jadi kita tambatin dulu sebelum hari Kamis ya oke dan ini nih ini mode bukan poin yang paling gue gue gak suka 3.2 penghapusan wordbox gila ini menurut gue sih bangke banget ini despite nih menghapus wordbox ini konten paling gue suka ini di game 7net gue ngebangun YouTube ini awalnya juga dari game apa dari mode wordbox ini guys dan sekarang bakalan dihapus ya gila gue bingung sekarang PPA mainnya kita untuk untuk pamer-pameran dimana gitu ya mungkin tinggal di guild dungeon dan warbox akan dihapus ya seperti gini nih gue punya sulap nih buat buat despite ini nih tuh lu tahu nih tisu nih tisu-nya bukan bekas ini ya nih lu masukin sini nih oke masukin nih bakal hilang nih 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 buka set tak lebok usia nih gila wordbox mau dihapus gitu dong wordbox adalah model game yang dicintai sejak awal 7net rilis ya jelas dan tuh walaupun begitu melalui banyak update keseimbangan wordbox tetap sama sampai saat ini dan tidak ada perubahan dalam mendapatkan wordbox jewel atau item apapun gue udah gue gak peduli sama itu oleh karena itu wordbox bersamaan dengan konten smart model yang disebutkan pada tiga silik satu akan dihapus pada bulan Agustus Wow ya akan dihapus pada bulan Agustus gila loh lu kalau menurut gue sih ini kalau wordbox dihapus kemungkinan ada beberapa player yang bakalan ikut pensi ya tapi mungkin ada beberapa yang suka juga wordbox dihapus ya wordbox bangke ya gila ini point yang gue suka ya dari aduh kecewa sih gue sangat kecewa sih dengan penghapusan wordbox ya sama seperti konten smart model kami berencana untuk membuat beberapa event untuk wordbox sebelum digantikan Oke dan sebelum wordbox dihapuskan ada beberapa event yang bakal dilakukan oleh developer ya Oke selama dua minggu demuli tanggal 18 Juli wordbox point yang didapat dari bermain wordbox akan digandakan Oke bakal diepet-ngepetkan ya gue nggak peduli sama wordbox point yang gue sayangkan wordbox nya dihapus dan cooke poin berdua selama dua minggu mulai dari 18 Juli pemain menerima hadiah season wordbox ganda bodoh amat gue nggak peduli sama hadiah gue peduli sama wordbox Oke poin nomor tiga selama enam minggu mulai dari 18 Juli semua item wordbox di book di wordbox shop akan di diskon 20% ini gue suka tapi sayang kalau harus dihapus akhir Oke nomor 4 semua pemain yang pernah membuka wordbox akan menerima leader icon spesial dan spesial aksesoris bodoh amat kemudian nomor empat konten raid baru dan ripam Hero Oke ini konten raid baru dan seperti yang kita lihat di sini dari gambarnya aja ini mode wordbox ya dipindahin ke raid baru seperti yang kalian lihat di sini item raid yang warna putih ini strongwings kemudian new moang dan si pascal ya demon of destruction wow luar biasa luar biasa Anda menghapus warbox tapi ini sebenarnya bukan menghapus warbox yang memindahkan warbox ke mode raid terbaru ya bodoh amat aduh ya ampun Oke dan ada ripam Hero ya ini ripam Hero nya gue belom tau siapa ya konten raid baru akan memiliki item raid, jewel raid dan aksesoris raid untuk total 3 raid di setiap raid nya akan memiliki 7 stage untuk total 21 stage Oke kita baca aja nanti ya Nah yang gue pengen bahasin di sini dengan datanya raid anggota Dark Magic Richard Tower akan diripam tunggu tanggal mainnya Oke berarti Dark Magic Richard Tower itu seperti Siltia kemudian Sebastian dan Felika ya di antara tiga itu mana yang berkemukulian paling besar untuk diripam menurut kalian ya tolong komen di bawah Felika Sebastian atau Siltia mana yang berkemukulian yang tertinggi atau tergede lah terapake yang kemungkinan untuk diripam ya di antara tiga itu tulis komentar di bawah ya Oke nomor lima opini tentang Fighter Soul memilih antara PPA dan PPP ini yang gue gak suka juga bukan gak suka sih cuma terlambat anjir gila gue udah buang 300 topas ya untuk ngereset Soul Fighter ya dari satu target ke lima target dan sekarang katanya akan diriset ya oleh Oleh karena itu pada tanggal 8-8ili kami akan berjana mengombinasi pilihan stage 1 Fighter Soul meningkatkan satu target attack damage ya dan meningkatkan lima target attack damage menjadi meningkatkan satu sampai lima target attack damage kami akan peset Fighter Soul semua pemain dan mengembalikan Shortshot yang telah kalian gunakan sampai saat ini agar kalian bisa mengatur Fighter Soul kalau kalian gimana nasibnya dengan player yang sudah ngereset ya guys pada pasien kemarin diripam ya minggu kemarin dan diriset menjadi lima target apakah bakal dikembalikan 300 topasnya kita lihat nanti ya kalau gak dikembalikan silahkan kalian demo kalau enggak juga yang gak apa-apa ya udah nasib bangke ini dua gue yang paling gak suka gini ya ini dia reset Soul Fighter sama penghapusan było oke jadi terima kasih dev spy oke jadi menurut kalian poin-poin mana saja yang membuat kalian muah ya seperti yang kali gue bilang jadi masukkan ke sini nih begini langsung gini nih ya banget dep spy Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan komen video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di video ini